VOA This Morning Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Kamis 14 Maret 2024. Seperti biasa dari Studio 17 VOA di Washington DC, VOA This Morning akan menemani Anda. Saya Madhioni dan kita didampingi produser Bani Rahayu serta ditemani teknisi Jim Co. Laporan-laporan pagi ini akan mencakup laporan mengenai keputusan DPR Amerika agar saham TikTok dijual ke perusahaan Amerika atau dilarang beroperasi. Dan juga tentang Rusia yang meningkatkan aksi mata-mata terhadap Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di VIEW. www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya berita dunia pagi ini. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken rabu menyebut kemitraan Amerika dengan Uni Eropa sebagai salah satu tindakan bersama yang luar biasa. Ketika ia dan perwakilan tinggi Uni Eropa, Joseph Borel membahas beberapa masalah termasuk Ukraina dan Gaza. Blinken bertemu Borel di Departemen Luar Negeri di Washington. Kedua pejabat tersebut utamanya membahas perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Borel menggambarkannya sebagai kekhawatiran terbesar dan mendesak di Uni Eropa. Kedua pemimpin juga memusatkan perhatian pada situasi bantuan kemanusiaan di Gaza. Negara anggota Uni Eropa, Cyprus, baru-baru ini mengirimkan bantuan ke Gaza melalui jalur laut yang belum teruji. Sementara Amerika mengatakan pihaknya mengirimkan makanan ke wilayah yang dilanda bencana melalui udara. Namun, Borel mengatakan masih banyak yang perlu dilakukan. Menteri Luar Negeri Cyprus, Konstantinos Kombo, mengatakan langkah-langkah lebih lanjut mengenai koordinasi bantuan lintas laut diharapkan akan dibahas lewat percakapan konferensi telepon Rabu Malam bersama Blinken, Rekannya dari Inggris David Cameron, Menteri Luar Negeri, Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Syed, dan perwakilan Komisi Eropa. Kepala Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, Rabu mengatakan bahwa serangan militer Israel menewaskan satu sap dan melukai 22 lainnya di pusat distribusi makanan di jalur Gaza Selatan. Siap hari kami membagikan koordinat mengenai seluruh fasilitas kami di jalur Gaza dengan pihak-pihak yang berkonflik, kata Komisaris Jenderal Anro, Filipin Lazarini dalam sebuah pernyataan. Tentara Israel menerima koordinatnya, termasuk fasilitas ini kemarin. Serangan tersebut menghantam pusat distribusi Anro di bagian timur Rafa. Lazarini mengatakan ini adalah salah satu dari sedikit fasilitas serupa yang tersisa di Gaza. Militer Israel belum mengomentari insiden tersebut. Departemen Keuangan Amerika Rabu mengumumkan sanksi terhadap tiga orang karena merusak perdamaian dan stabilitas Bosnia dan Herzegovina dengan membantu menyelenggarakan perayaan identitas Serbia-Bosnia yang tidak konstitusional. Bosnia telah lama diperintah oleh sistem pemerintahan yang tidak berfungsi dan dibentuk berdasarkan perjanjian yang dikenal dengan Pakta Dayton yang membagi negara itu menjadi dua badan, Federasi Muslim Kroasia dan Entitas Bosnia yang dikenal sebagai Republik Spraska atau RS. Kedua entitas tersebut diberi otonomi luas dan terhubung dengan pemerintah pusat yang lemah. Tiga orang yang dijatuhi sanksi pada hari Rabu terlibat dalam pelaksanaan dan pengorganisasian peringatan Hari Republik Spraska di wilayah RS pada tanggal 9 Januari, kata Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan. Peristiwa itu terjadi bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Negara tersebut yang menganggap tidak konstitusional karena hanya memprioritaskan rakyat Serbia dan dengan demikian melanggar kewajiban konstitusional untuk non-diskriminasi. Senator dari Partai Republik, Ted Cruz, menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap seorang pembangkang Jerman-Iran yang dijatuhi hukuman mati di Iran dan menyebut perlakuan pihak berwenang di sana, keterlaluan, dan biadab. Cruz berbicara dengan VOA tentang kasus Jamshid Sarmat yang berkeluarga negara Anganda, Jerman dan Iran, dan tokoh oposisi yang dituduh mendalangi pemboman mematikan pada sebuah masjid di Siras pada tahun 2008. Keluarganya membantah keras tuduhan tersebut. Cruz mengatakan pemerintahan Biden harus membatalkan keterlibatan apapun dengan Teheran dan komunitas internasional harus menuntut agar Ayatollah segera membebaskan Sarmat tanpa syarat. Lituania rabu menyalahkan Moskow atas serangan semalam oleh penyerang yang menggunakan palu terhadap pembantu senior mendiang pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny yang diasingkan di luar rumah ajudan tersebut di Vilnius. Presiden Gitanas Nuseda mengatakan serangan terhadap Leonid Volfov jelas direncanakan dan terkait dengan provokasi lain terhadap Lituania yang merupakan anggota NATO dan Uni Eropa. Saya hanya bisa mengatakan satu hal kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Tidak ada yang takut pada Anda di sini, kata Nuseda. Badan kontraintelijen Departemen Kemenan Negara Lituania mengatakan serangan itu mungkin dilakukan untuk menghentikan pihak oposisi Rusia mempengaruhi pemilihan Presiden Rusia. Sekian berita dunia VOA Washington. DPR Amerika meloloskan RUU yang akan memberikan waktu sekitar 6 bulan kepada perusahaan Tiongkok pemilik TikTok ByteDance untuk menjual platformnya itu ke perusahaan Amerika. Jika tidak, TikTok akan dilarang beroperasi di Amerika. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu. DPR Amerika Serikat pada Rabu meloloskan rancangan undang-undang yang dapat berdampak pada pelarangan aplikasi video populer TikTok secara nasional apabila perusahaan pemiliknya yang berasal dari Tiongkok tidak menjualnya. Langkah itu diambil akibat adanya kekhawatiran bahwa struktur kepemilikan TikTok saat ini menimbulkan ancaman keamanan nasional Amerika. RUU tersebut lolos dengan mayoritas pendukung sebanyak 352 suara, sedangkan yang menolak sebanyak 65 suara. Selanjutnya, RUU akan diserahkan ke Senat Amerika. TikTok yang memiliki sekitar 170 juta pengguna di Amerika adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan teknologi Tiongkok, ByteDance. Anggota Kongres Amerika menganggap ByteDance terafiliasi dengan pemerintah Tiongkok yang dapat meminta akses ke data konsumen TikTok di Amerika kapan saja mereka inginkan. Kekhawatiran itu berasal dari seperangkat Undang-Undang Keamanan Nasional Tiongkok yang mewajibkan organisasi-organisasi di negara itu untuk membantu pengumpulan data intelijen. RUU yang diloloskan DPR Amerika itu baru merupakan langkah pertama. Senat Amerika juga harus meloloskan RUU tersebut agar bisa menjadi undang-undang. Hasil pemungutan suara di DPR Amerika akan membuka babak baru dalam perseturuan yang sudah berlangsung lama antara anggota Kongres Amerika dan industri teknologi. Anggota DPR Brad Guthrie dari Partai Republik mengatakan Saya ingin tekankan bahwa RUU ini tidak melarang TikTok. RUU ini hanya mengharuskan ByteDance yang berafiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok untuk menjual TikTok dan melepaskan saham mereka. Saya ditanya, apakah ini hanya berdampak pada TikTok? Tidak. Ini berlaku untuk pihak asing atau aplikasi apapun yang dimiliki dikendalikan atau dipengaruhi oleh pihak asing. Kita harus melindungi keamanan nasional kita dan membantu menjaga data pribadi Amerika dari tangan pihak-pihak asing. Saya mendukung RUU ini. TikTok telah lama menyangkal bahwa platformnya dapat digunakan sebagai alat pemerintahan Tiongkok. Bahwa mereka tidak pernah membagikan data pengguna Amerika dengan pemerintah Tiongkok dan tidak akan melakukannya kalaupun diminta. Sementara itu, Beijing pada rabu mengecam Washington atas perilaku intimidatifnya terhadap TikTok. Wang Wenbin, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan, Upaya-upaya seperti mengambil langkah hegemoni saat satu pihak tidak berhasil bersaing secara sehat sehingga mengganggu kegiatan operasional bisnis, merusak kepercayaan investor internasional untuk berinvestasi, menyabot asetatanan ekonomi, dan perdagangan internasional yang lazim. Pada akhirnya, akan menjadi bumerang bagi Amerika Serikat sendiri. Bani Rahayu, VOA Washington Pendingar warga Amerika keturunan Asia adalah kelompok pemilih dengan pertumbuhan tercepat di Amerika, menurut Pew Research Center. Demografi itu tumbuh sekitar 2 juta pemilih atau 15 persen dalam 4 tahun terakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Carlina Amkas. Dengan berakhirnya Super Tuesday dan calon kandidat presiden dalam pemilu tahun ini semakin mengerucut menjadi dua kandidat, tidak ada partai yang boleh bersikap acuh-ta'acuh terhadap kemungkinan blok pemungutan suara. Ketika kami datang ke tempat-tempat pemungutan suara dalam jumlah besar pada 2020, itu merupakan peringatan nyata bagi semua orang, kata Christine Chen, Direktur Eksekutif Organisasi Nonpartisan Asian Pacific Islander American Vote. Ia menambahkan, Kalau pemilu dimenangkan dengan selisih tipis dan kampanye mencari suara tambahan, mereka benar-benar perlu melihat kepemilih Amerika keturunan Asia karena pada 2020, lebih dari 21 persen pemilih kami adalah pemilih pemula. Namun, Imbuh Chen, membujuk mereka untuk memilih tidaklah mudah karena nilai-nilai dan pengalaman mereka bergantung pada latar belakang mereka. Anggota Kongres dari Fraksi Republik mewakili Distrik Kongres ke-45 California. Distriknya adalah rumah bagi populasi terbesar warga Amerika keturunan Vietnam di Amerika bersama populasi Korea Amerika, Tiongkok Amerika, dan Filipina Amerika yang signifikan, menurut situs Kongres, Steele. Steele mengatakan, di distriknya, orang-orang Amerika keturunan Asia berbicara dalam tujuh bahasa yang berbeda, tetapi, prioritas mereka sama. Pada 2022, saya dan tim relawan mendatangi lebih dari 193 ribu rumah. Semuanya sama, terutama California. Kami berbicara tentang harga bensin, inflasi, dan kejahatan. Anggota Kongres dari Fraksi Demokrat, Grace Meng, yang mewakili distrik ke-6 di New York, mengatakan, bahwa di beberapa tempat tertentu, partainya perlu meningkatkan upaya. Kami telah menyampaikan kepada para pemimpin kami, dan juga kandidat dari Demokrat, bahwa kita tidak bisa menunggu lagi. Partai lain mengejar kita. Dan kita perlu memastikan, bahwa kita melakukan itu, supaya masyarakat tahu partai mana yang benar-benar menjunjung dan menyuarakan nilai-nilai mereka. Meng percaya, untuk mendapatkan dukungan konstituennya, Partai Demokrat perlu menekankan, bahwa mereka adalah pilihan terbaik untuk memerangi kebencian anti-Asia. Dalam hal di mana orang Amerika keturunan Asia bisa membuat perbedaan besar pada November, Christine Chen memusatkan perhatiannya pada beberapa negara bagian utama. Georgia dan Nevada akan berada di posisi teratas, katanya. Tetapi, lanjut Chen, ia juga melihat komunitas keturunan Asia, bisa menentukan hasil pemilu di Arizona, Wisconsin dengan komunitas Hmong, serta Pennsylvania. Pemilihan Presiden Amerika akan berlangsung pada 5 November. Carlina Amkas, VOA, Washington. Rusia telah meluncurkan kembali operasi mata-matanya terhadap Barat sejak invasinya ke Ukraina pada tahun 2022, menurut para analis. Henry Rijuel melaporkan selengkapnya dari London, disampaikan Leona Triyono. Pilot helikopter Rusia, Maksim Kusminov, membelot ke Ukraina pada Agustus 2023. Dia pindah ke Spanyol dan memulai hidup baru dengan identitas palsu. Bulan lalu, tubuh Kusminov yang penuh bekas tembakan ditemukan di tempat parkir di Spanyol Selatan. Rusia belum mengakui pembunuhan tersebut, namun Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Moskow menggambarkan Kusminov sebagai mayat moral karena telah membelot. Para analis mengatakan pembunuhan itu adalah contoh terbaru tentang bagaimana operasi intelijen Rusia yang dihidupkan kembali sejak Eropa mengusir ratusan tersangga mata-mata Kremlin setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Marina Meron adalah guru besar di jurusan studi perang di King's College, London. Ada kesan perasaan aman bagi orang-orang Eropa karena mata-mata Rusia sudah tidak ada lagi dan kemampuan mereka telah dibatasi secara signifikan. Namun masalahnya adalah tidak demikian. Mata-mata Rusia lebih perkasa dari sebelumnya. Media pemerintah Rusia bulan lalu menerbitkan sebuah percakapan telpon yang disadap antara dua perwira senior Angkatan Udara Jerman yang membahas penyediaan rudal jarak jauh Taurus ke Ukraina. Kiev telah memperingatkan bahwa seluruh jaringan mata-mata Rusia beroperasi di Jerman. Oleksandr Daniel Juk adalah peneliti di Royal United Services Institute, sebuah lembaga penelitian pertahanan dan keamanan di London, Inggris. Rusia masih menginvestasikan miliaran dolar untuk operasi intelijen di Eropa, mengembangkan kemampuan yang dirancang untuk mencampur tangan dalam pemilu, meradikalisasi berbagai kelompok sosial, etnis, dan agama, termasuk kelompok minoritas, menginvestasikan miliaran dolar untuk proksi-proksi politik yang sesungguhnya bahkan bisa mengambil alih kekuasaan. Para analis mengatakan, Moskow semakin banyak melakukan operasi jarak jauh menggunakan proksi-proksi non-Rusia untuk menjalankan operasinya, termasuk penjahat terorganisir dan warga negara asing dari kalangan politik dan bisnis. Kembali, analis Oleksandr Daniel Juk dari Royal United Services Institute mengatakan, Ini bukan lagi pertarungan ideologi. Ini tidak seperti komunisme yang melawan kapitalisme, seperti yang dulu dikatakan oleh Soviet. Tidak. Namun negara-negara otoriter justru berusaha menumbangkan Barat sebagai benteng demokrasi, kebebasan, dan hagasasi manusia. Dan bagi negara-negara otoriter, ini adalah pertarungan eksistensial. Dari VOA Washington DC untuk Henry Ridgewell, saya Leona Triano. Terima kasih. Terima kasih.